Halo, balik lagi bersama saya. Hari ini saya mau bikin kimchi. Kimchi itu makanan Korea, acar pedas. Buatnya itu simple saja. Karena aku di Indonesia, itu barang-barangnya sulit didapetin. Jadi aku pakai cara lain. Untuk persiapannya, pertama ada sawi. Ini Chinese cabbage. Buatnya itu, aku ingin buat simple saja. Pertama, aku potong kotak-kotak. Bawahnya aku buang. Terus potong setengah. Kita potong lagi. Jangan terlalu kecil, karena dia akan menciup. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke bowl. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan air dulu. Sedikit saja. Kita masukkan garam yang banyak. Garamnya sekitar tergantung. Kalau misalnya kalian pakai satu sawi, itu kurang lebih garamnya 200-300 gram. Kalau sudah seperti ini, kita aduk-aduk. Kita aduk rata. Nah, kalau sudah kita aduk rata begini, kita diamkan dia selama kurang lebih 2-3 jam. Nah, selagi kita tunggu, itu kalian jangan lupa untuk setiap 30-1 jam kalian aduk-aduk lagi. Nah, dia akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Ini sudah 2 jam. Kalian bisa lihat sendiri, dia sudah menciup. Kalian bisa cek itu dengan kalian ambil satu, terus kalian balik dia. Kalau dia nggak pecah, itu udah bagus ya. Seperti kayak gini. Ini udah bagus banget. Terus kalau udah kayak gini, kalian rendem dia pakai air bersih yang tanpa garam. Terus kalian keluarin dia asinnya, biar dia nggak terlalu asin. Tapi jangan terlalu lama juga. Kalau kalian masukkan air bersihnya, kalian biarkan dia seperti ini. Kurang lebih 1-2 jam. Kalian bisa cobain. Kalian makan langsung. Kalau dia udah nggak asin, itu artinya udah jadi. Selanjutnya, ada 2 bumbu. Yang satu kita potong kasar dan yang satu kita blender. Yang untuk kita blender, itu wortel, bawang putih, jahe, lalu apel. Nah, lalu apel. Ini semua kita blender. Yang di blender. Yang di blender, ini ya. Next. Aku mau buat potongan yang dipincang kasar. Wortel juga. Wortelnya kalian potong. Kalian potong dia memanjang gitu. Nah, kita potong memanjang ini. Next. Next, daun bawangnya juga kita potong panjang. Next, kita potong dia jadi tiga. Next, kita pakai lobak. Kita potong kecil-kecil aja. Masa terlalu panjang seperti wortelnya. Kita potong segini. Tapi tergantung juga ya. Dia kan nggak mengubah rasa. Kalau mau kalian potong panjang juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka. Nah, kita potong panjang. Nah, kita jadikan satu. Seperti ini. Ya, next. Aku mau blender dulu yang tadi bahan-bahan yang dihalusin. Nah, start dari sini. Kita pakai air yang bersih ya. Serius banget. Disini aku mau pakai air mineral water. Tidak perlu terlalu banyak. Yang penting dia jadi seperti bubur aja. Kayak jus gitu. Disini aku belum jelasin tadi. Untuk kimchi. Itu kalian perlu banget. Yang namanya udang seojeot. Itu di Korea. Itu namanya udang yang digaremin. Nah, karena di Indonesia nggak ada. Ini aku akalin pakai udang. Aku cincang kasar. Sama ikan. Ini ikan kucing. Namanya. Kalau disini. Ini aku masukin garam yang banyak. Terus aku seperti asinin gitu. Terus aku masukin kulkas. Nah, ini baunya basi. Tapi emang ini isinya. Ini yang buat kimchinya itu. Dia jadi seperti bergelembung acar gitu. Selain aku masukin garam. Juga biar cepat prosesnya. Aku masukin kecap ikan. Kecap ikan tuh fish sauce. Kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga aku blender halus. Nah, kalau dia udah halus seperti ini. Aku pindahin ke dalam wadah. Nah, dia warnanya bakal jadi seperti ini. Nah, ini aku pisahin dulu. Next, ini kimchinya. Udah 2 jam. Udah aku cobain. Udah nggak asin lagi. Disini. Aku peres dia. Biar airnya hilang semua. Nah, seperti ini. Nah, disini. Selanjutnya, make sure tangan kalian udah bersih. Pertama, kalian mau masukin bahan-bahan yang tadi kalian. Aku maksudnya. Yang tadi aku potong panjang-panjang. Seperti ini. Nah, lalu aku masukin gula. Kurang lebih 4 sendok. Lalu disini aku pakai penyedap rasa. Kurang lebih 1 sendok teh makan. Lalu, ini gochugaru. Gochugaru itu cabai bubuk yang dari Korea. Itu, ini untuk jumlahnya itu tergantung kalian. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa banyakin. Kalau nggak terlalu suka pedas, ya dikitin aja. Terus terakhir, kalian pakai bumbu yang kalian blender. Lalu kalian aduk. Kalau udah kayak gini, kalian bisa cobain. Kalau dia udah nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Ini apinya udah. Lalu, aku masukin kimchi-nya. Ini karena bumbunya kebanyakan. Aku masukin ke sini aja ya. Nah, kalau udah diaduk ini. Kalian masukin ke dalam wadah. Ini kalian aduknya bisa lebih aduk lagi. Di atasnya, kalian masukin bumbu lagi. Tutupin. Nah, dari sini kalian pakai jari belakang kalian. Kalian dorong dia. Biar udara dari dalemnya keluar. Kayak gini. Nah, dari sini. Baru kalian tutup. Ini dia kimchi-nya. Udah aku taruh dalam wadah. Kalau udah seperti ini, kalian masukin ke dalam kulkas. Kalau udah 3 hari. Kalian udah bisa makan. Dan kimchi kayak gini. Karena nggak pakai pengawet. Kalian bisa makan kurang lebih 2 minggu sampai sebulan. Nanti rasanya semakin lama. Dia bakal semakin... Agak asem gitu. Tapi kalau semakin asem. Dia lebih enak. Untuk dijadikan soup. Seperti cigi. Nanti untuk next video. Aku mau bikin ciginya. Nanti kimchi-nya aku mau makan setelah 3 hari. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax